musik assalamualaikum teman teman ketemu lagi di depur desi di video kali ini aku akan memasak udang balado nah untuk bahan bahannya disini saya sudah persiapkan disini saya ada udang saya menggunakan setengah kilogram ini sebelumnya sudah saya baluri menggunakan garam dan air perasan jeruk jeruk nipis lalu saya cuci cuci bersih lagi lalu disini ada cabai keriting saya menggunakan kurang lebih sebanyak 35 buah cabai keriting 8 buah cabai rawit ini untuk teman teman yang gak suka pedas gak usah dipakai cabai rawitnya gak apa-apa ya lalu disini ada daun salam 3 lembar daun jeruk disini ada serai saya menggunakan 2 batang serai ini udah layu tapi gak apa-apa ini masih wangi ya lalu untuk bawang merah saya menggunakan 4 siung bawang merah 4 siung bawang putih dan lengkuas ini lengkuasnya nanti akan saya geprek ya lalu disini saya ada petai yang sudah saya belah 2 seperti ini saya menggunakan 2 papan lalu disini ada gula pasir, garam, dan penyedap rasa ini bumbu-bumbu saya akan sisihkan dulu sekarang saya akan nyalakan kompor ini minyaknya barusan habis saya panasin oke teman teman ini belum begitu panas sekarang saya akan panaskan dulu minyaknya setelah itu saya akan goreng udangnya gorengnya gak usah sampai kering banget ya gorengnya kita menggunakan api kecil saja oke teman teman kita tunggu minyaknya sampai panas dulu oke teman teman ini minyaknya sudah panas sekarang saya akan kecilkan kompornya lalu saya akan goreng udangnya saya akan goreng semuanya saja langsung menggorengnya gak usah lama-lama ya sebentar saja oke 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 kita goreng sampai setengah matang saja ya teman-teman oke teman-teman ini sudah setengah matang saya goreng sekarang saya matikan kompornya lalu saya akan taruh di sana supaya minyaknya turun nah teman-teman ini saya akan tiriskan dulu ya ada udang yang tersisa oke teman-teman ini kompor sudah saya matikan sekarang saya akan tumbuk bumbu hausnya ya di sini saya sudah persiapkan alat untuk menumbuk sekarang saya akan ambil bawang merah ini saya potong-potong dulu bawangnya supaya lebih gampang ya aku menumbuknya lalu bawang putih bentar teman-teman ini langkuasnya akan saya tumbuk dulu sebentar ya nah bawang kuasnya seperti ini sudah saya geprek sekarang saya akan lanjut memotong bawang putih lalu cabai rawit yang kecil-kecil nggak usah cepat sekarang langsung kita masukin cabai keriting ya sekarang aku mau tumbuk bumbu yang sudah aku siapkan atau sudah aku masukkan ke sini ya tumbuknya tumbuk kasar ya teman-teman ya jangan begitu jangan terlalu halus supaya kita masih bisa merasakan tekstur cabainya ya kalau aku sih suka pedes kalau teman-teman nggak suka pedes boleh dikurangin ini aku masih belum begitu halus ya tumbuk terus ya teman-teman ya ini aku masih belum begitu halus ya masih banyak sekali yang kasar makanya aku masih tumbuk terus cabainya oke teman-teman ini bumbunya sudah saya tumbuk tumbuk kasar ya sekarang saya akan sisihkan dulu boleh potan ya kebawah-bawah oke sekarang ini saya sisihkan dulu teman-teman lalu ini ada cabai kotor nanti saya akan bersihkan lalu disini saya sudah persiapkan minyak dan juga wajan saya akan nyalakan kompornya sekarang saya akan panaskan dulu minyaknya ya teman-teman ya kalau setelah minyaknya panas baru kita tumis bumbu halusnya oke teman-teman ini minyaknya sudah panas sekarang saya akan masukkan bumbunya ini saya kecilin dulu kompornya ya untuk buat fitur ketar�uman ketumbu halusnya ini saya nyalakan lagi kompornya maksudnya tadi kan saya kecilin kompornya sekarang saya menggunakan api sedang maksud saya itu oke teman-teman sekarang saya akan masuk panglong kuas selalu apa itu namanya tuh selai daun jeruk dan daun salam lalu kita oteng-oteng lagi ini bumbunya sudah harum sudah tidak bau sekarang saya akan masukkan udangnya ini yang tadi sekarang saya masukkan selalu udang masuk sekarang saya akan masukkan petek saya masukkan semuanya kita oteng-oteng atau kita aduk-aduk kembali lalu sekarang saya akan masukkan garam penyedap rasa dan gula pasir nah teman-teman tadi kan saya tidak menyebutkan tuh berapa-berapa airnya saya hanya menggunakan air sedikit ya sedikit saja sedikit banget tuh ya sedikit ya ini api saya kecilin dulu ya teman-teman hanya sedikit ya tidak ada airnya sekarang kita masak sampai peteknya matang ya oke teman-teman ini peteknya sudah matang udangnya pun sudah matang sekarang saya matikan kompornya ini wangi sekali disini saya sudah persiapkan piring saya akan taruh udangnya di piring oke teman-teman udang balado ala dapur desi sudah jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya ya bye-bye